Istana Kemalap Putih Jilid 26 Pek Ho Tojin tidak nyana Kim Ho akan menggunakan siasat demikian, ia lengah, pedangnya lantas terlepas dari tangannya karena tertendang oleh kakinya Kim Ho. Sudah tentu, kejadian ini disebabkan kelengahan Pek Ho Tojin sendiri yang tadi telah menegur Kim Ho, yang dikiranya membawa banyak kawan. Jika tidak, sekalipun Kim Ho mempunyai dua pasang kaki, juga jangan harap bisa menyentuh pedang lawannya. Tiga jurus serangannya Pek Ho Tojin sudah habis, Kim Ho lantas tertawa bergelak-gelak, sambil lompat bangun ia berkata, Kedatanganku ke atas gunung ini, hanya seorang diri saja, tidak mempunyai kawan. Sekarang, tiga jurus serangan Ko An Chu sudah habis, apa yang Ko An Chu harus katakan lagi? Aku rasa hal itu juga tidak ada perlunya, jika Ko An Chu masih banyak rowel, mungkin lebih tidak enak akibatnya bagi Ko An Chu sendiri. Setelah berkata, Kim Ho lantas lompat melesat ke atas genteng. Dari jauh ia lihat berkelebatnya bayangan satu orang, yang lompat melesat ke puncak gunung seperti gerakannya kucing liar. Kim Ho tahu, bayangan itu tentunya ada buweehoakiesu, sudah tidak bisa salah lagi. Kim Ho dapat merasa bahwa pada imam di atas genteng benar saja tidak merintangi perjalanannya, maka ia tidak mau berlaku keterlaluan lagi, dengan cepat lantas meninggalkan gereja Pek Ko An. Saat itu sudah jam 4 menjelang pagi hari, di puncak gunung kabut menampak semakin tebal. Mendadak di depan jalan ada mencorong sepasang sinar terang yang menembusi kabut tebal itu. Kim Ho mengira ada matanya binatang buas, karena apabila itu ada sorot matanya orang, orang itu pasti mempunyai kekuatan tenaga lukang yang sudah tinggi sekali. Sinar itu makin lama makin mendekat, tapi karena kabut amat tebal, Kim Ho tidak dapat lihat sinar itu ada matanya binatang atau manusia. Kim Ho yang bernyali sebar, dengan cepat lompat menghampiri tepat tiba di depannya sinar itu. Ketika ia buka lebar matu untuk menegasi, ternyata di depannya ada berdiri satu orang, bukannya binatang buas, hingga Kim Ho terkejut. Apa sebabnya, apakah ia takut? Tidak. Sebab orang yang mempunyai sinar matu begitu hebat itu, ternyata bukan seperti apa yang Kim Ho duga semula, ada seorang tua yang rambutnya sudah putih atau seorang laki-laki yang berbadan tegap, sebaliknya ia hanya satu bocah tanggung yang berusia kira-kira 12 atau 14 tahun. Cuma, bocah ini ada beda dengan bocah biasanya, ia berpakaian kopiah imam, di belakang gegernya menggendong sebilah pedang, tangannya membawa kebutan, bersis seorang imam cilik. Untuk sesaat lamanya Kim Ho telah dibikin tercengang, sebab bocah yang usianya masih begitu muda, ternyata sudah mempunyai kekuatan lewekang begitu tinggi, apakah mungkin seperti dirinya sendiri yang menemukan pengalaman get? Selagi Kim Ho masih merasa bingung, imam cilik itu sudah menegor padanya, adakah tuan seorang shikim aku yang rendah benar adalah Kim Ho, entah apa? Sebutannya Toheng yang mulia jawab Kim Ho, ia heran mengapa imam cilik itu mengetahui senya. Benar-benar harap Toheng sudi memberi sedikit petunjuk aku ini adalah pekleng tojin, entah ada urusan apa tuan mencari aku? Kim Ho mendengar pertanyaan itu, hatinya terkejut. Ia mundur selangkah, lama matanya memandang imam cilik, mulutnya ternganga, tidak bisa menjawab. Kim Ho sejak masih bayar belum pernah melihat ayahnya, sudah tentu tidak tahu bagaimana roman ayahnya itu. Sekarang, bocah cilik yang berada di depan matanya itu, ternyata sudah mengaku sebagai pekleng tojin. Meski ia tahu benar bahwa bocah itu bukan ayahnya sendiri, tapi, untuk sesaat itu ia juga tidak mampu menjawab. Bocah yang mengaku pekleng tojin itu berkata pula, aku si tojin tahun ini sudah berusia 63 tahun, orang menyebut aku sebagai imam yang tidak bisa tua. Tapi, seumur hidupku aku belum pernah kawin, sebaliknya aku menyebut aku sebagai ayahmu. Aku belum kawin dari mana bisa mempunyai anak. Terang kau datang untuk mencari story. Lebih baik kau lekas pulang, kalau tidak, hati-hati kau nanti tidak bisa turun gunung lagi. Kim Ho memang sudah tahu kalau imam itu bukan ayahnya, sebab di masa mudanya ayahnya pernah menjadi rebutan kakak beradik dari keluarga Cengki C.E. Kalau roman ayahnya seperti imam cilik, bagaimana bisa dibuat rebutan oleh dua wanita? Siapa nyana? Belum sampai Kim Ho memberi jawabannya, si imam cilik itu sudah mengejak Kim Ho begitu rupa, sehingga Kim Ho seketika itu lantas naik darah. Tidak menunggu si imam cilik bicara habis, Kim Ho sudah membentak dengan suara keras, imam busuk yang tidak punya mata, dengan cecongormu seperti ini juga berani keluarkan. Perkataan yang tidak sopan. Rupanya kau sudah bosan hidup? Hari ini aku Kim Ho hendak memberi pelajaran sedikit padamu, supaya lain kali kau tidak berani sembarangan buka mulut lagi. Tanda seru. Kim Ho merasa benci sekali kepada imam cilik itu, karena romannya yang masih seperti bocah, ternyata sudah berani mengaku ayahnya. Tiba-tiba ia sudah keluarkan dua tangannya, satu menyerang ke barat dan lainnya menyerang ke arah timur, serangannya itu semua ditujukan ke tempat kosong di kanan kirinya badan si imam cilik. Si imam cilik kelabakan, ia tidak tahu serangan apa yang digunakan oleh Kim Ho. Tapi, ia juga bukan seorang lemah, dalam keadaan bingun, ia masih bisa lekas menghunus pedangnya. Ia tingginya tidak lebih dari tiga kaku, dengan pedangnya itu hampir sama panjangnya, maka ketika pedang panjang itu berada di dalam tangannya, ia seperti juga seorang anak kecil yang memainkan golok besar. Kim Ho yang menyaksikan keadaannya si imam cilik itu, dalam hati merasa geli, tapi rasa bencinya lebih besar daripada perasaan gelinya. Ia menunggu sampai imam itu sudah pegang betul pedangnya, kedua tangannya mendadak menarik dan melepas dengan berbareng nampaknya Kim Ho seperti main-main saja, tapi sebetulnya imam cilik itu sudah terkurung oleh kekuatan tenaga Kim Ho. Tapi, imam cilik itu yang sudah mempunyai kepandayan sampai sepasang matanya memancarkan sinar begitu terang, sudah tentu bukan termasuk orang sembelarangan gesit sekali tubuhnya yang pendek kecil lantas melesat tinggi ke angkasa, segera menukik balik dan pedang panjangnya digunakan untuk menikam. Ia ingin mengetahui sampai di mana Kim Ho masih dapat menyambuti pedangnya itu dengan tangan kosong. Tidak nyana baru saja ia melesat ke atas dan pedangnya juga baru hendak menikam, suatu tenaga dasyat telah membentur pedangnya dan menerbitkan suara nyaring sekali. Si imam cilik gemeter badannya, ia tidak dapat pertahankan dirinya lebih lama lagi di tengah udara, lantas meluncur jatuh dan sebelah tangannya hampir saja patah. Mendadak ia merasakan tangannya sangat enteng, ketika ia memeriksa pedang di tangannya ternyata hanya tinggal gagangnya saja, sedangkan pedangnya sudah hancur berkeping-keping. Melihat itu si imam cilik bergidik, pikirnya andai kata tadi ia tidak keburu jatuh, tentu tubuhnya yang kecil sudah hancur lebur. Imam cilik itu setelah menenangkan pikirannya, baru melemparkan gagang pedangnya seraya berkata, Sungguh hebat sekali kekuatan tenaga dalammu, sekarang marilah kita, mengadu kekuatan tenaga. Mendengar itu dalam hati Kim Ho diam diam menyumpahi si imam cilik itu yang bandal. Andai kata benar-benar kekuatan tenaga dalamnya hebat sekali, apa kiranya Kim Ho takut padanya? Ketika itu si imam cilik sudah menyodorkan kedua tangannya, tetapi Kim Ho hanya menyambuti dengan sebelah tangannya saja. Siapanya nah sebelum tangan kedua pihak saling menempel, badan si imam cilik lantas menggigil, sehingga dengan dam diam ia merasakan kaget. Ia tidak berani melanjutkan mengadu tenaga lagi, sambil melesat mundur ia berseru. Apa si ya oh hiap melatih ilmu hon bun cao hiye? Semula Kim Ho hendak memberi sedikit hajaran pada imam cilik itu, sekalipun tidak dihajar sampai mampus, setidak-tidaknya juga harus dibikin babak belur. Di luar dugaan, sekarang si imam cilik telah memajukan pertanyaan ilmunya hon bun cao hiye, Kim Ho menjadi terheran-heran. Sebab sejak ia muncul di dunia kau kau jarang menggerakkan ilmunya hon bun cao hiye, sampai seorang tingkatan tua dan mempunyai kepandayan sangat tinggi seperti kau lo sin ni dan liok cio tian mo juga tidak mengenali nama dari ilmunya yang sangat hebat. Siap panyana, imam tua yang bentuknya seperti bocah ini belum sampai mengadu kekuatan sudah segera dapat menyebut nama ilmunya. Karena kau telah mengenali ilmu apa yang ku pelajari, maka hari ini aku akan mengampuni jiwamu kata Kim Ho. Imam tua yang seperti bocah itu rupanya bukan dari partai Ceng Xia, sebab ilmu yang ia pelajari bukan ilmu dari Chiehie Sinkeng, tapi suatu ilmu yang justru paling takuti hon bun cao hiye. Karena sedikit sekali orang yang mempelajari ilmu hon bun cao hiye, maka boleh digunakan sepanjang perjalanan hidupnya ia belum pernah menemukannya. Tidaknya nadima satuanya ia telah menemukan ilmu itu pada diri Kim Ho yang masih muda belia. Maka lantas ia tidak berani bertingkah lagi, ia persilahkan Kim Ho naik gunung seraya berkata, Siyao hiyap, silahkan naik ke atas, Ceng Bun Jin Ceng Xia Pei sudah menantikan kedatanganmu. Kim Ho tidak mengira imam cilik itu dapat berubah sikap demikian cepat, maka ia juga tidak sungkan-sungkan lagi terus naik ke atas gunung. Saat itu kabut semakin tebal, sehingga jalanan kelihatannya gelap. Meskipun Kim Ho mempunyai metu yang sangat tajam dan dapat menembusi hawa gelap, tetapi dalam kabut yang demikian tebalnya itu daya penglihatannya juga hanya mencapai sejauh kira-kira lima kaki saja. Maka terpaksa Kim Ho berjalan dengan pelahan. Mendadak telinganya mendengar suara genta ditabuh dua kali. Kim Ho menghentikan kakinya, ia memasang metu dengan seksama dan merasa agaknya sudah menginjak puncaknya gunung, hanya sayang karena tebalnya kabut, matanya tidak dapat memandang jauh. Dalam keadaan demikian Kim Ho tidak berani gegabah, sebab biarpun bagaimana gunung Ceng Xia San itu tidak botah dipandang remeh. Meskipun ia sudah menundukkan Pek Koto Jin dan si imam tua yang seperti bocah tadi, selain dari mereka berdua tidak kelihatan datangnya orang yang lebih kuat, tetapi menurut keterangan Bwe Ho Akiyesu bahwa di atas gunung itu terdapat banyak sekali imam yang berkepandayan tinggi, maka tidak boleh tidak, ia harus berlaku hati-hati. Setelah memeriksa keadaan di sekitarnya, Kim Ho lalu duduk di atas sebuah batu besar dan membuka buli-buli kecil dari Tiong Chiu Hek dan meminum air untuk menghilangkan rasa dahaganya. Air itu begitu masuk ke dalam perutnya, sekujur badannya kontan dirasakan sangat segar dan rasa letihnya lantas lenyap seketika. Pada saat itu langit di sebelah timur kelihatan berwarna merah dan menembusi kabut tebal. Meskipun diketahui oleh Kim Ho bahwa sinar itu ialah sinar matahari pagi, tetapi karena dirinya berada di atas puncak Ceng Xia San dan pusatnya Ceng Xia Pei, maka hatinya merasa kurang tenteram. Ia lalu berbangkit dan kembali celingukan mengamati keadaan sekitarnya, benar saja ia sudah berada di atas puncaknya gunung Ceng Xia. Hanya di situ bukan saja tidak terlihat ada manusianya, bahkan sebuah gerjap pun tidak kelihatan. Yang terlihat hanya batu-batu aneh yang berserakan di sana-sini. Keadaan di situ sangat berlainan dengan keadaan di Pek Ho Kuan, ini benar sangat mengherankan hati Kim Ho, ia tidak mengerti apa sebab-sebabnya. Mendadak terdengar satu suara yang seperti gemereng pecah dari samping kirinya, bocah, kemari, yayamu ingin menanya kau. Mendengar suara itu, Kim Ho segera mengerti bahwa orang itu mempunyai kekuatan tenaga dalam yang sangat tinggi. Ia heran, sejak kapankah orang itu datang ke situ dan mengapa sedikit pun tidak diketahuinya, apakah ia sudah datang terlebih dahulu daripada dirinya sendiri? Meskipun orang itu mempunyai kekuatan lewekang sangat tinggi, tetapi sebagai seorang imam yang bicara secara kasar demikian, baru sekali ini Kim Ho mendengarnya. Kembali ia mendengar suara orang tadi. Bocah, kau kenapa, apakah kau tidak mau mendengar perkataan yayamu? Mengingat ayahmu dulu. Mendengar orang yang tidak mau memperlihatkan dirinya itu selalu menyebut dirinya sendiri yayamu dan anggap Kim Ho sebagai bocah. Sebenarnya Kim Ho sudah hendak mencarinya dan memberikan hajaran padanya, tapi tiba-tiba ia mendengar orang itu mengatakan soal ayahnya. Hati Kim Ho berdebaran, apa mau orang itu tidak melanjutkan perkataannya, hal mana membuat hati Kim Ho sangat cemas. Saat itu mendadak terdengar lagi suaranya. Bocah, ia ia mau bicara padamu, mau dengar atau tidak? Kalau tidak mau dengar, lekas pergi saja kalau mau dengar. Harap segera kemari yayamu tidak mempunyai tempo banyak lagi. Kim Ho yang berulang-ulang mendengar ucapan bocah dan ia ia dari suara orang itu masih belum mengetahui perkataan itu ditujukan pada siapa, tetapi di puncak gunung itu kecuali ia sendiri sudah tidak ada orang lain lagi. Apakah orang itu benar-benar yayanya yang datang untuk mengunjukkan jalan supaya ia dapat bertemu dengan ayahnya? Oleh karena pikirannya itu, maka lantas ia menggerakkan kakinya menuju ke arah datangnya suara tadi. Di atas sebuah batu besar, dilihatnya ada seorang berkepala gundul. Kim Ho merasa heran mengapa di dalam partai Cheng Siapai ada terdapat juga Hu Shio? Yang lebih mengherankan hatinya, imam tua yang berperawakan seperti bocah telah mengaku dirinya sebagai ayahnya dan sekarang Hu Shio ini mengaku sebagai ayahnya. Benar-benar merupakan teka teki bagi Kim Ho. Tetapi karena ia ingin mengetahui urusan ayahnya, terpaksa ia menahan sabar dan maju menghampiri. Tetapi baru saja kakinya bergerak, ia mendengar Hu Shio itu membentak. Bocah, kau si binatang cilik ini, apa benar-benar tidak mau mendengar kata-kata ayahmu? Belum selesai ucapan Hu Shio itu, sesosok tubuh manusia telah melesat turun di hadapan si Hu Shio. Kim Ho menegasi bayangan yang barusan turun, ternyata ia ada seorang bocah laki-laki berusia kira-kira tujuh tahun. Kini Kim Ho baru mengerti akan duduknya perkara, ternyata kedua orang itu adalah kakek dan cucu, sedangkan ia sendiri bukannya orang yang dimaksudkan. Tetapi pada saat itu, Hu Shio itu mendadak berbangkit dan berpaling kepada Kim Ho. Apakah kau naik ke gunung ini hendak mencari ayahmu? Cucuku ini juga hendak mencari. Ayahnya, kata si Hu Shio. Hu Shio itu bertubuh tinggi besar lebih tinggi daripada Kim Ho. Wajahnya menakutkan seolah-olah pernah terbakar sebab di sana-sini kelihatan warna merah melepuh tanda bekas terbakar. Melihat wajahnya orang sudah seram, apalagi melihat ia ketawa lebih-lebih menakutkan. Dalam hati diam-diam Kim Ho berpikir, entah dari mana datangnya si Hu Shio dan mengapa bentuknya begitu menyeramkan. Atas pertanyaan Hu Shio tadi, Kim Ho segera menduga bahwa Hu Shio ini juga bukan berasal dari golongan Cheng Xiapei. Seketika itu ia lantas menjura. Kapan Tai Su datang ke gunung ini dan ayah adik kecil ini sekarang berada di mana? Tanyanya dengan laku hormat. Si Hu Shio ketawa bergelak-gelak. Ayahnya bocah ini sudah lama tidak ada dalam dunia, jawabnya. Ayahmu yang tidak berguna itu rasanya juga sudah tidak ada lagi, perlu apa kau mencari dia, mari kita bersama-sama turun gunung saja. Kim Ho gusar, dengan tanpa sebab si Hu Shio menyumpahi ayahnya. Darah panas mendorong ia kasih hajaran pada Hu Shio berengsek itu, ia mengeluarkan tangannya hendak menyerang. Dalam keadaan gusar, sudah tentu serangan Kim Ho ini akan sangat hebat akibatnya. Tetapi Hu Shio itu agaknya sudah mengetahui akan kelihayan si anak muda, ia segera melompat melesat sejauh dua tombak, hanya batu besar yang bekas didudukinya tadi telah terpental sampai beberapa kaki jauhnya dan tepat pada saat itu juga, mendadak terlihat satu bayangan hitam secepat kilat menerjang Kim Ho. Bayangan hitam itu demikian gesitnya, belum dapat dilihat tegas orangnya, tahu-tahu bayangan itu sudah berada di depan matu Kim Ho. Terpaksa ia mengayun tangannya menyerang, satu sinar emas yang menyusul berkelebat telah menjadi sasarannya. Ia terkejut karena tangannya dirasakan sakit. Buru-buru ia memeriksa tangannya, terlihat ada dua titik hitam dan di tanah menggeletak seekor ular emas kecil. Ular emas itu sudah pernah dilihat oleh Kim Ho, ia yang berada di dalam tongkat Kim Cho An Yo Nyo. Sejak Kim Cho An Yo Nyo meninggal dunia, ular emas itu juga lantas lenyap, tidak dinyana sekarang telah muncul di sini dan menggigit padanya. Ketika ia mendongakan kepalanya untuk menegasi siapa tadi yang menerjang padanya dan melemparkan ular emas itu ternyata ia adalah si bocah, yang saat itu tengah mengawasi padanya sambil ketawa cengar-cengir. Benar-benar ini merupakan suatu kesulitan. Bocah itu masih terlalu muda usianya, belum mengerti urusan, membuat Kim Ho sungkan turun tangan kepadanya, untuk melampiaskan kenongkolannya. Ia heran, dengan kira bagaimana ular emas kecil itu bisa jatuh di tangannya. Si Ho Sio aneh melihat Kim Ho berdiri terlongong-longong, lantas ketawa bergelak-gelak, dan dengan suaranya yang seperti gemereng pecah berkata, Bocah, apakah kau kenali ular emas kecil itu? Biasanya asal mengenai orang sedikit saja cukup membuat orang itu binasa. Kau tadi sudah digigit olehnya, dalam tempo satu jam saja jangan harap kau masih bernyawa. Kalau kau mau turun gunung, ya ya nanti akan memberikan obatnya untuk menolong jiwamu. Bagaimana? Lekas jawab, sebab kalau terlambat obat itu pun sudah tidak ada gunanya lagi. Bocah, aku beri nasihat jangan kau coba main-main dengan jiwamu. Ketika tadi Kim Ho digigit oleh ular emas kecil itu, sebetulnya sangat khawatir, tetapi mendengar disebut bocah berkali-kali oleh si Ho Sio, ia jadi mendongkau sekali. Tidak peduli betapa jahatnya bisa ulat emas itu, segera ia mengeluarkan bakta liongkinnya yang lantas diletakkan di tempat bekas luka gigitan tadi, sebentar saja titik hitam itu lantas lenyap dan rasa sakitnya hilang sama sekali. Kim Ho menyimpan kembali bakta liongkinnya, kemudian dengan bangga ia ketawa bergelak-gelak. Kau jangan kegirangan tidak keruan, katanya, kau tahu tubuhku kebal terhadap racun yang bagaimana jahatnya pun dalam dunia ini. Sekarang kau harus membuat perhitungan dengan aku. Sehabis berkata, Kim Ho lantas menyerang kepada si Ho Sio. Ho Sio aneh itu hanya ketawa, kemudian angkat kaki dan kabur ke bawah gunung, mulutnya berkau-kau. Bocah, kalau berani, mari kita adu kekuatan di bawah gunung. Tanda petik. Kim Ho sangat gusar, segera ia mau mengejar, tetapi mendadak Kim Ho ingat maksud kedatangannya hendak menemui ayahnya. Jika karena tindakannya itu lantas silang kesempatannya untuk menemui ayahnya, hal itu akan merupakan sesalan seumur hidupnya. Karena pikirannya itu, maka makian Ho Sio aneh tadi dianggap sepi. Ia mau lanjutkan perjalanannya memanjat ke puncak gunung, tiba-tiba melihat si bocah masih berdiri mengawasi ular emas kecil yang tidak berkutik. Kim Ho lalu menghampiri si bocah, ia menanya, Adik kecil, Ho Sio tadi pernah apa dengan kau dan ular emas ini kau dapatkan dari mana? Kau jangan takut, kau beritahukan padaku, tidak nanti aku mengganggu dirimu. Siapa kira berulang-ulang Kim Ho menanya, bocah itu tetap tidak mau menyaut. Kim Ho merasa heran, karena dilihat dari romannya, bocah itu bukan anak tolol, juga bukan seperti orang yang tidak mengerti bahasa orang. Si bocah hanya memandang terus pada Kim Ho, seperti yang mengandung rasa kebencian yang hebat. Semula Kim Ho tidak memperhatikan hal itu, tetapi ketika matanya beradu dengan metu bocah itu, hatinya lantas bercekat. Lewat sejenak, bocah itu memungut ular emasnya dimasukkan ke dalam bumbungnya. Dengan tidak memperdulikan Kim Ho lagi, ia lantas lari turun gunung. Kim Ho kagum, melihat bocah yang usianya masih sekecil itu, kepandayan mengentengkan tubuhnya ternyata sudah begitu mahir. Ia sendiri, jika tidak menemukan kejadian yang sangat ajaib, walaupun berlatih 10 tahun barangkali belum tentu mempunyai kepandayan seperti bocah ini. Munculnya bocah dan hwasyo aneh itu seolah-olah merupakan suatu teka-teki baginya. Siapakah adanya mereka? Di bagian belakang nanti kita bicarakan lagi. Ketika melihat bocah tadi turun ke belakang gunung, sedangkan di puncak gunung tidak kelihatan gereja atau bayangan orang, Kim Ho segera menuju ke arah jejak bocah tadi. Baru saja berjalan kira-kira 10 tombak jaraknya, di samping kiri lantas terbentang sebidang tanah kosong yang luas. Ketika ia mendekati, di samping gunung itu ternyata ada dibangun beberapa bangunan gereja yang sangat megah. Selagi Kim Ho mengawasi pemandangan itu dengan perasaan heran, dari kedua sisinya mendadak muncul sepasang imam kecil yang sama dandanannya dan sama perawakannya. Dengan laku yang sangat menghormati, mereka berkata kepada Kim Ho, Chiang Bun Su Chou dari Cheng Xiapei sudah lama menantikan kedatangan Tuan, Kim Ho terkejut, buru-buru ia membalas hormat. Terima kasih atas penyambutan Toheng berdua, jawabnya. Kedua imam kecil itu lantas mengajak Kim Ho ke pinggir tanah lapang tadi. Begitu menginjak tanah lapang, jauh-jauh sudah dapat dilihatnya dalam sebuah gereja besar ada duduk berbaris kira-kira 10 orang imam. Para imam itu kesemuanya telah lanjut usianya, sedangkan Bue Ho Akiyesu juga terdapat di antaranya. Dalam barisan imam itu, di tengah-tengahnya berduduk seorang imam tua yang usianya kira-kira sudah lebih dari 80 tahun, tidak perlu disangsikan lagi, Kim Ho lantas mengetahui bahwa imam tua itu ialah ketua Cheng Xiapei yang sekarang, Giyok Yang Chin Jin. Kim Ho maju beberapa tindak dan memberi hormat kepada imam tua itu sembari berkata. Bo Ampue Kim Ho mengaturkan selamat kepada Chin Jin. Imam tua itu dengan sikap yang agung hanya mengawasi Kim Ho dari bawah sampai ke atas. Lama sekali baru ia berkata dengan suara dingin. Kau inilah orangnya yang dengan seorang diri sudah berhasil menerjang tiga rintangan dari Cheng Xiapei. Kim Ho merasa heran, apa yang dimaksud dengan ketiga rintangan dari Cheng Xiapei, maka ia lantas menjawab. Bo Ampue malam-malam mengunjungi gunung ini hanya bermaksud untuk menemui seseorang, harap Chin Jin suka memberi maaf sebanyak-banyaknya dan suka memberi kelonggaran. Maksud kedatanganmu sudah ku ketahui semua kau ingin menemui orang di gunung ini harus melalui tiga rintangan lagi. Kata si imam itu masih tetap dengan suara dingin dan sehabis berkata ia lantas berbangkit hendak masuk ke dalam lapangan. Mendadak seorang imam tua di sisinya sudah bangkit dan berkata padanya, Toa Suheng, sabar dahulu, biarlah aku yang akan coba-coba dulu padanya. Ketika si imam tua berpaling, imam yang bicara tadi ternyata adalah sutenya sendiri yang bernama Chiang Leongcu. Ia tahu bahwa sutenya ini sejak kecil sudah mempunyai kepandayan yang sangat luar biasa, ilmunya Chiang Leongcu memberi hormat. Lali berjalan menuju ke lapangan. Ketika sudah berada dekat, mendadak ia batuk-batuk, riak kental lantas keluar dari mulutnya dan tepat jatuh di atas sebuah batu besar. Sungguh heran riak kental itu ketika jatuh di batu segera mengeluarkan suara dan ketika semua orang melihatnya, ternyata riak kental itu sudah melesak ke dalam batu kira-kira satu dim, sehingga merupakan satu lubang kecil. Lobang kecil itu demikian rata bentuknya, seolah-olah terbuat dari ujung pedang yang tajam. Kekuatan tenaga dalam yang begitu hebat, benar-benar jarang terlihat. Menyaksikan itu, meskipun dalam hati Kim Ho merasa kagum, tetapi wajahnya sedikit pun tidak menunjukkan perubahan. Kepandayan tadi ternyata untuk ditunjukkan hendak menguji dirinya, jika ia sendiri tidak menunjukkan sedikit kepandayan yang melebihi itu, jangan harap dapat menemui ayahnya. Kelihatannya ia masih tenang-tenang saja, dengan tidak banyak lagak, ia buka mulutnya meludah, karena ia tidak mempunyai riak. Ludah itu juga jatuh tepat di atas batu besar tadi, tepat pula di tempat bekas jatuhnya reak Chiang Leong Chu, hanya ludah itu jatuhnya mengitari sekitar lubang kecil tadi, membuat lingkaran, seolah-olah telah diatur oleh tangan manusia dan lubang kecil yang duluan tepat berada di tengah-tengahnya. Bahkan ludah itu, ketika jatuh di atas batu, hampir sedalam lubang bekas reak Chiang Leong Chu tadi. Chiang Leong Chu dan semua imam yang menyaksikan kejadian itu, berubah semua wajahnya, sebab ludah yang diludahkan dengan kekuatan tenaga luakang itu, ternyata juga mempunyai kekuatan seperti reak kental yang dikeluarkan dari emulut Chiang Leong Chu, ternyata kekuatan anak muda ini masih berada di atasnya Chiang Leong Chu. Dengan tidak banyak bicara, Chiang Leong Chu manggutkan kepala kepada Kim Ho, lantas mundur ke tempat duduknya, kemudian berkata kepada Giyok Yang Chin Jin. Bocah ini benar-benar tidak boleh dipandang ringan, dia mirip peksin, tetapi bukan peksin, harap Toa Suheng suka hati-hati sedikit. Giyok Yang Chin Jin anggukan kepala dan ia hendak berbangkit, kembali ada seorang imam berbadan pendek maju dan berkata padanya, Toa Suheng, aku ingin mencoba melayaninya. Ketika Giyok Chin Jin menoleh, ternyata itu setenya yang paling kecil, Hian Bucu. Ia lantas mengerutkan alisnya, sebab Hian Bucu kekuatannya masih terbatas, baik ilmu pedangnya maupun kekuatan tengah dalamnya, semuanya masih berasa di bawah Chiang Leong Chu dan Pek Koto Jin. Kedua orang itu sudah maju, bukankah itu berarti tidak mengukur dirinya sendiri? Tetapi Giyok Yang Chin Jin segera mengingar bahwa Hian Bucu ini ada seorang licik dan kejam, lagi pula banyak akalnya, mungkin ia hendak menggunakan akal busuknya untuk menjatuhkan lawannya. Sebetulnya, Kim Hou yang dengan seorang diri sudah berhasil naik ke atas gunung sehingga membuat rusak nama Chong Xiapei maka Cheng Xiapei sebetulnya boleh tidak mentaati peraturan dunia Kang Hou yang harus menghadapi Kim Hou dengan satu lawan satu, tetapi dengan Kero mengerubuti beramai-ramai untuk menyingkirkan Kim Hou sehingga dapat melampiaskan sakit hatinya. Tetapi mengingat sejak naik sampai ke puncak gunung, Kim Hou belum pernah melukai jiwa manusia, apalagi ia menemui orang-orang dengan laku sangat hormat, membuat Cheng Xiapei sungkan untuk berbuat demikian. Sekarang, andai kata Hian Bucu dapat memenangkan dengan akal busuknya, jika hal tersebut sampai tersiar keluar, juga masih dikatakan bahwa pertandingan itu dilakukan dengan satu lawan satu. Kalau Hian Bucu benar-benar bisa berhasil menjatuhkan Kim Hou, itu merupakan soal yang paling baik, setidak-tidaknya dapat memperbaiki kembali nama Cheng Xiapei. Oleh karena berpikir demikian, maka Giyok Yang Chin Jin lantas menyambut sambil menganggukan kepala. Baiklah harap Sute melayani dengan hati-hati dan dengan sepenuh tenaga. Hian Bucu ketawa, agaknya mengerti maksud Su Hengnya. Ia berjalan memasuki kalangan, terlebih dahulu ia menganggukan kepala kepada Kim Hou lalu berkata, Kepandaian dan kekuatan Xiaohiab yang luar biasa, benar-benar sangat mengagumkan, sekarang aku si Tojin yang tidak berguna ini, mempunyai suatu usul yang bodoh, ingin minta pertimbangan Xiaohiab, sukalah Xiaohiab memberi sedikit muka kepadaku. Kim Hou segera menjawab sambil membalas hormat, silahkan. Usulku yang bodoh ini, kalau mau dikatakan sungguh menggelikan. Caranya ialah begini, kau serang aku tiga kali dan aku juga akan menyerang kau tiga kali, siapapun juga tidak boleh menangkis dan balas menyerang, yang melanggar dibilang kalah. Kau pikir bagaimana? Kim Hou melihat imam ini, meskipun usianya sudah 60 tahun lebih, tapi pembicaraannya tidak mempunyai dasar yang adil, bukan seperti orang yang beribadat. Tetapi karena ia sudah memajukan syarat-syarat itu justru membuat pusing kepalanya. Sebab kalau ia berani majukan syarat demikian, kalau tidak yakin benar mempunyai kekuatan yang tinggi dan ada yang diandalkan, bagaimana ia berani mengajukan syarat demikian? Tetapi Kim Hou yang datang hendak menemui ayahnya, bahaya macam apapun juga tidak diperdulikannya. Kepandayan dian ilmunya Han Bun Chao Kye yang sudah tidak ada tarannya itu, kekuatan tenaga yang bagaimanapun juga, tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Maka ia lantas anggukan kepalanya sebagai suatu tanda telah menerima baik perjanjian tersebut. Hian Bucu yang menyaksikan Kim Hou menerima baik usulnya tanpa berpikir, lantas tertawa menyeringai. Kemudian ia membuat suatu lingkaran, kira-kira lima kaki bundarnya. Kim Hou tidak mengerti apa maksudnya, maka ia lantas menanya pada bakal lawannya. Kau dan aku berdua sama-sama berada dalam lingkaran ini, siapa yang terpukul sekali keluar dari lingkaran, dihitung kalah jawaban Bucu. Kim Hou dalam hati merasa tidak tenang. Pikirnya, aku tidak main-main dengan kau, bagaimana ada kera bertanding demikian. Kalau aku turun tangan terlalu keras, kalau tidak mati, tentu kau terluka parah. Tetapi Kim Hou bukan seorang bodoh ia merasa curiga. Ketika ia melirik kepada Bu E Ho A Kyesu, ia melihat Bu E Ho A Kyesu menunjukkan para sedih, sehingga hatinya ada rasa tidak tentram. Tetapi, syarat telah diterima baik olehnya. Ia tidak boleh tidak harus memenuhinya pikirnya, betapapun tingginya kekuatan tenaga tanganmu, aku sudah mempunyai ilmu Hon Bu Chao Ki, asal aku berlaku hati-hati, perlu apa harus takut. Kemudian ia melihat Hian Bu Chu sudah lompat masuk ke dalam lingkaran, maka tanpa ayah lagi ia lantas lompat masuk juga. Siao Hiap, silakan mulai dahulu, kata Hian Bu Chu. Silakan Toti yang menyerang lebih dahulu jawabnya. Kalau begitu, biarlah aku yang mulai terlebih dahulu. Berbareng dengan itu, lengan kanannya memutar keluar, tangan kirinya pun demikian pula, dengan berbareng ia mendorong dada Kim Hou. Gerakannya itu kelihatannya lambat, tetapi sebetulnya luar biasa cepatnya. Sebentar saja sepasang tangannya sudah sampai di dada Kim Hou. Apalagi kedua perang ini terpisah tidak lebih dari tiga kaki, dengan mengulur tangan saja sudah mencapai sasarannya. Maka Kim Hou diam-diam juga merasa terkejut, ia buru-buru kerahkan ilmunya Hon Bu Chao Ki untuk melindungi dirinya. Siapanya na gerakan Hian Bu Chu itu, hanya gerak tipu pura-pura. Meskipun datangnya gesitnya, tetapi kekuatannya tidak ada, ketika menempel di dada, kekuatan itu lantas musnah dengan sendirinya. Kim Hou merasa lega. Kiranya gerakan itu adalah percobaan belaka, pikirnya. Di luar dugaan, dalam waktu sekejap saja suatu kekuatan tenaga dalam yang sangat hebat dirasakan telah menindih dadanya, sehingga untuk bernapas saja ia merasa susah. Bukan main kagetnya Kim Hou, sungguh tidak dinyana bahwa imam tua itu begitu licik. Belum hilang rasa kagetnya, kekuatan itu mendadak mendesak dengan hebat. Ini mana dapat disebut serangan tangan yang betul adalah mendorong dengan hebat. Sampai di sini Kim Hou baru tahu kalau ia sudah ditipu oleh lawannya. Sebetulnya ia ingin menggunakan ilmu memberatkan badannya untuk mengadu tenaga dengan imam yang licik itu, tetapi tadi ketika ia sedikit lengah, bagian yang sangat berbahaya di bagian dadanya sudah berada di bawah cengkeraman tangan lawannya. Kalau ia memaksa, belum diketahui bagaimana akibatnya nanti, terpaksa ia mengimbangi gerakan lawannya dan lantas melesat ke udara. Tetapi gerakan melesatnya Kim Hou itu agak miring terbang ke atas, di tengah udara ia membungkukan badannya dan dengan cepat ia meluncur kembali ke dalam lingkaran. Tetapi belum sampai kaki Kim Hou menginjak tanah, kembali hian bucu melancarkan serangannya. Karena menurut perjanjian tidak boleh menangkis dan balas menyerang, maka serangan itu kelihatannya akan mengenai kedua paha Kim Hou lah ini merasa gemas sekali, terpaksa dengan menggertak gigi ia menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya pada kedua pahanya untuk menyambuti serangan lawannya. Plak, plak terdengar suaranya ring, sepasang pahanya masing-masing terkena satu serangan, tetapi serangan itu, kembali membuat Kim Hou merasa heran. Sebab dari suara sambaran anginnya, Kim Hou menduga, serangan itu tentunya hebat sekali, siapanya na, setelah serangan itu mengenakan pahanya, ternyata tidak begitu hebat seperti yang diduganya semula. Meskipun pahanya dirasakan sedikit nyeri, tetapi bagi Kim Hou tidak berarti apa-apa. Namun kedua serangan itu sudah membuat Kim Hou hampir keluar dari lingkaran. Masih untung dalam keadaan demikian, Kim Hou masih bisa berlaku tenang, ia tekuk sepasang lututnya dan kembali melesat tinggi setengah tombak, ketika ia melayang turun, ia masih tetap berada di dalam lingkaran. Hyun Bun Chu tetap berbuat seperti tadi tidak menantikan sampai Kim Hou menginjak tanah, kembali kedua tangannya datang menerjang, bahkan kali ini lebih hebat lagi dan sasaran yang diarah juga bagian perut yang lebih berbahaya. Tetapi, diukur dari kekuatan yang barusan digunakan untuk menyerang pahanya Kim Hou yakin, bahwa serangan itu meskipun mengenai sasarannya juga tidak akan dapat melukakan dirinya. Beleduk, perut Kim Hou benar-benar harus menyambuti serangan si imam, betul saja ia hanya merasakan sedikit sakit, tetapi tidak ada tanda apa-apa. Apa mau, kemudian disusul oleh suara keras, badan Kim Hou jumpalitan sampai tiga kali dan jatuh sejauh setombak lebih, matanya berkunang-kunang, perutnya dirasakan mulas. Bukan main kagetnya Kim Hou, ia tahu bahwa isi perutnya sudah terluka, tanpa ayah lagi, dengan cepat ia mengambil buli-bulinya dan minum airnya yang mujijat. Ia lantas menyedot nafas dalam-dalam, ia merasa bahwa di dalamnya benar-benar sudah tidak ada halangan apa-apa. Ia baru membuka matanya dan merayap bangun dengan perlahan-lahan. Ini benar-benar satu kealpaan yang hampir saja mengantarkan jiwanya, hal ini sungguh di luar dugaannya. Setelah berdiri tegak, Kim Hou lalu melihat ke dalam kalangan, ternyata Hyun Bucu masih berdiri di dalam lingkaran, tetapi wajahnya menunjukkan perasaan terheran-heran. Ketika ia melirik kepada para imam yang duduk berbaris, mereka juga pada menunjukkan perasaan heran, barangkali mereka pada tidak habis mengerti bagaimana Kim Hou yang terkena serangan yang begitu hebat, dapat sembuh dalam waktu sekejap mati saja. Kim Hou ketawa, dalam hati kecilnya berkata, aku Kim Hou tidak bisa mati, kalian tidak usah khawatir. Ketika ia melihat Hyun Bucu yang masih berdiri di dalam lingkaran, matanya lantas beringas. Katanya kepada diri sendiri, aku dengan kau tidak mempunyai ganjalan dan permusuhan, mengapa kau turunkan tangan begitu keji, hendak mengambil jiwaku? Orang yang begitu kejam seperti kau, apa artinya menjadi imam? Tidak nyana, wajah Hyun Bucu yang semula kelihatan terheran-heran, begitu berhadapan muka dengan Kim Hou lantas ketawa menyengir. Sekarang adalah giliranmu, katanya menantang. Kim Kou balas dengan ketawa dingin dan dengan tindakan perlahan ia melangkah masuk ke dalam lingkaran. Hyun Bucu mengerti, bahwa serangannya tadi tidak jujur. Bahkan ia sudah berpikir akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membinasakan lawannya. Meskipun ilmu pedang dan kekuatan tenaga dalamnya masih kalah dengan lain-lain suhengnya, tetapi kekuatannya yang sudah mempunyai latihan beberapa puluh tahun dan digunakan dengan sepenuh tenaga, juga tidak boleh dianggap ringan. Ketika melihat serangannya mengenai telak sasarannya, hingga dalam keadaan mengenaskan Kim Hou jatuh bergulingan, bukan main hatinya kegerangan. Kalau ia berhasil membuat Kim Hou terluka parah, memang ada merupakan suatu hal yang aneh di mata para suhengnya. Tidak nyana, sebentar saja Kim Hou ternyata sudah bisa bangun berdiri lagi, tetapi ia masih mengira bahwa itu adalah perbuatan Kim Hou yang hendak menjaga mukanya, maka barusan ia berani keluarkan ucapan yang bersifat menantang. Siapa kira Kim Hou dengan setindak demi setindak memasuki lingkaran, sedikit pun tidak menunjukkan bekas-bekas terluka, ini membuat hian bucu terkejut dan hatinya mulai tidak tentram. Tetapi ia masih berlagak jumawa, ketawa bergelak-gelak dan berkata, Siao Hiap sungguh hebat, sekarang adalah giliranmu, silahkan. Ia lantas pasang kuda-kuda, sengaja ia membuka bagian yang berbahaya di depan dada dan perutnya seolah-olah tidak memandang matuk kepada Kim Hou. Kim Hou muak melihat laganya hian bucu, pikirnya, kau si imam licik ini berani bertingkah di depanku, jangan kata aku mempunyai hanbun cho ahi ye, hanya dengan kekuatan satu tanganku saja rasanya sudah cukup bikin kau mampus. Kim Hou lantas melakukan apa yang dipikir, dengan tidak bicara apa-apa ia lantas mengerahkan tenaganya dan dengan kekuatan kira-kira 80 persen ia turun tangan. Meskipun Kim Hou sangat membenci imam yang kejam itu, tetapi ia adalah seorang yang berhati walas asih maka serangan yang dilancarkan itu ditujukan pada tempat yang berisi. Dengan kekuatan tenaga dalam yang dipunyai oleh Kim Hou, serangannya itu bagi orang yang mengerti, siapa juga tahu itu bukan main hebatnya, tetapi hian bucu sebaliknya kelihatan tidak takut, ia masih berdiri tegak, sedikit pun tidak bergerak. Ketika serangan Kim Hou meluncur dan melihat lawannya masih berdiri dengan sikap acuh-ta'acuh, semula ia masih menganggap bahwa musuhnya itu tidak memandang dirinya. Dalam gusarnya kekuatannya ditambah lagi beberapa bagian. Jika serangannya itu mengenakan sasarannya dan seng lawan itu tidak menangkis atau menyingkir, maka jiwanya pasti melayang. Ketika tangannya sudah hampir mengenakan dada lawannya, suatu pikiran sehat mendadak terlintas dalam otak Kim Hou, ia ingat kedatangannya ini hanya bermaksud untuk menemui bapaknya, meskipun lawannya itu sangat kejam, tetapi ia sendiri pun tidak terluka. Lagi pula ketika tangannya sudah hanya mengenakan dadanya, hian buncu tinggal tenang-tenang saja tidak berusaha untuk menyingkirkan, maka diam-diam Kim Hou juga mengagumi ketabahan imam tua itu. Dengan demikian, tanpa dirasa kekuatan di tangan Kim Hou telah hilang dengan sendirinya kira-kira separuh lebih. Siapanya na telapak tangan Kim Hou baru saja menyentuh dada lawannya, tiba-tiba merasakan sakit sampai menusuk ke hulu hatinya. Kim Hou terkejut. Dengan tidak memperdulikan lagi apa akibatnya, tangan kirinya Ayun melancarkan serangan Hon Bun Chao Kiei-nya. Kekuatan serangan itu baru saja sampai tengah jalan, cukup membuat hian bucu terpental sejauh tiga tombak lebih dan jatuh di tanah dalam keadaan pingsan. Tetapi tangan kanan Kim Hou dirasakan amat sakit, terluka dan darah mengalir bercucuran. Kiranya Cheng Xia Pei ada mempunyai baju rompi besi yang berduri yang merupakan pusaka turun-temurun dari golongan Cheng Xia Pei. Duri rompi itu tajamnya bukan main. Ketika suhu hian bucu hendak menutup mata, karena ia kasihan kepada hian bucu, belum lama ia masuk perguruan dan ilmu silatnya masih cetek, maka ia telah menghadiahkan baju asiatnya kepada murid bontot itu. Hian bucu orangnya sangat licik dan banyak akalnya. Setelah mendapat hadiah warisan itu, ia tidak memberitahukannya kepada siapapun juga, kecuali toa suhengnya yang merangkap menjadi ketua Cheng Xia Pei. Yang lainnya jadi tidak ada yang mengetahui hal ini. Soal ini terjadi pada kira-kira 20 tahun berselang, siapapun tidak mengingat lagi adanya rompi besi yang dapat melindungi badan itu, apalagi orang-orang yang datang belakangan ke gunung, seperti B.E. Hoa Kyesu dan lain-lain, sudah tentu tidak mengetahui adanya baju rompi itu. Siapanya na baju rompi itu, hari ini telah membuat Kim Ho mengalami tidak sedikit kerugian, rasa sakit di telapak tangannya benar-benar hampir membuatnya tidak tahan. Apalagi setelah ia merubuhkan Hian bucu yang masih belum diketahui nasibnya, segera sudah ada dua imam tinggi kurus yang telah mengurung dirinya dengan pedang terhunus. Terang mereka bermaksud membunuh Kim Ho untuk menuntut balas Hian bucu. Pada saat itu, Kim Ho yang berulang-ulang sudah mengalami hinaan, terutama oleh akal kejahnya Hian bucu, sehingga tangannya menderita kesakitan yang sangat hebat, maka hawa amarahnya lantas meluap. Ia tidak memperdulikan apa akibatnya lagi, lalu mengulur tangan kirinya laksana kilat, sebentar saja dua bilah pedang kedua imam tua tadi, telah dapat dirampasnya secara mudah. Kim Ho yang sudah kalap, tidak ingat lagi pesan Bwe Ho A Kyesu dan tidak peduli lagi apa yang dinamakan pantangan, pedang panjang itu kemudian dipatah-patahkan menjadi beberapa potong, kemudian dilemparkan berantakan di tanah. Justru dengan demikian, benar-benar telah melanggar pantangan besar bagi Partai Cheng Siapai yang telah menjadi terkenal di rimba persilatan terutama karena ilmu pedangnya, maka setiap anak murid dari Cheng Siapai, tidak peduli imam atau orang bisa hampir semuanya membawa-bawa pedang di badannya. Sejak Cheng Siapai jika belum lulus dari perguruannya, tidak boleh membawa pedang. Bagi yang sudah lulus dari pelajarannya, baik murid itu merantau di kalangan Kang Ou atau yang menjadi imam di gereja, pedang itu sudah merupakan jiwa bagi mereka, jika mereka pedang masih ada, orangnya juga tentu ada, tetapi jika pedangnya musnah, orangnya juga harus binasa, kecuali jika pedang itu dibikin rusak oleh lawannya, tidak peduli dengan kera bagaimana, Seng murid itu harus berhasil membinasakan lawannya, baru jiwanya terhindar dari kematian. Oleh karena adanya peraturan itu, maka semua anak murid dari golongan Cheng Siapai, hampir setiap saat tidak boleh berpisah dengan pedangnya, yang dipandang sebagai jiwanya sendiri. Dan kini, dalam waktu sekejap saja pedang dua imam itu sudah dirusak oleh Kim Kou, bagaimana itu tidak membangkitkan kegusaran semua anak murid Cheng Siapai. Maka sebentar kemudian, Kim Kou sudah dikurung oleh anak murid Cheng Siapai, tujuh atau delapan bilah pedang sudah menyambar ke arah dirinya. Serangan itu kelihatannya sangat ganas, sebab kesemuanya ditujukan ke bagian-bagian yang sangat penting dari anggota badan. Kim Kou berkelit ke sana dan kemari, mula-mula ia masih dapat melayani serangan-serangan itu dengan leluasa, tetapi seluatnya sepuluh jurus, karena darah di telapak tangannya mengalir terus-menerus dan rasa sakit terus mengganggu, maka perlahan-lahan ia sudah mulai kewalahan. Apalagi sedikitpun ia tidak mendapat kesempatan untuk beristirahat, sebab ujung-ujung pedang yang datang mendatangi itu setiap saat dapat membinasakannya. Ia tidak diberi kesempatan mencabut senjata bakta liongkinnya, yang selalu ditaruh di sebelah kanan. Karena tangan kanannya terluka, tangan kirinya tidak leluasa digunakan untuk mengambilnya. Iman-imam yang mengerumbutinya agaknya juga juri terhadap senjata Kim Ho yang hebat itu. Apa mau Hon Bun Chao Kye Kim Ho juga rupanya tidak dapat digunakan secara leluasa, karena satu tangannya terganggu oleh rasa sakitnya. Di samping itu, imam-imam itu juga mengetahui kelihayan ilmu Hon Bun Chao Kye Kim Ho, maka setiap kali mereka melihat Kim Ho hendak mengeluarkan serangannya, segera dilawannya dengan kekuatan tiga atau empat orang dengan berbareng. Maka meskipun Hon Bun Chao Kye itu lihai, juga tidak dapat dengan mudah menembusi kekuatan tenaga gabungan yang terdiri dari kekuatan tiga atau empat orang. Lewat lagi sepuluh jurus, kelihatannya Kim Ho sudah mulai tidak tahan, keadaannya sungguh sangat berbahaya. Kim Ho merasa sedih hatinya, ia sesalkan dirinya sendiri, karena kelalayanya ia telah tertipu oleh akal muslihat musuh yang licik. Dalam keadaan yang sangat berbahaya itu sebilah pedang meluncur hendak menikam dadanya, Kim Ho melengahkan badannya ke belakang menghindari serangan.